Intro Amen Shalom Bapak Ibu semuanya Bisa katakan di kanannya Shalom Puji nama Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya Puji nama Tuhan hari ini Kita belajar bersama-sama Bagaimana kita melatih kepekaan Di dalam mendengar suara Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya Setiap kita Diberi sama Tuhan Telinga untuk mendengar Betul Setiap kita punya telinga dua Kiri dan kanan Namun tidak hanya telinga secara jasmani Tuhan kasih kepada kita Tapi ternyata Tuhan juga Memberikan kita sebenarnya Telinga secara rohani Katakan telinga rohani Telinga rohani Sebenarnya telinga rohani Ketika manusia ini diciptakan Ketika Adam dan Hawa diciptakan Ketika manusia pertama diciptakan Itu sudah dikati sensnya Karena roh Allah yang ada di dalam diri manusia Ada sens Ada sebuah sens di mana orang bisa Oh ini salah Oh ini benar Meskipun itu berbicara di dalam hati nurani Nah hari ini Kita akan belajar bersama-sama Bagaimana di bulan ini Kita mau belajar untuk Mendengar Katakan mendengar 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 Seperti apa Bagaimana Nanti kita akan bahas bersama-sama Bangsa Israel Sebuah bangsa pilihan Benar Israel adalah bangsa pilihan Allah Bangsa di mana Tuhan Menjadikan bangsa ini Kesayangannya Bici matanya Sehingga bangsa ini Memperoleh Privilege Jadi Tuhan Memperoleh Suatu janji Tuhan yang besar Janji Tuhan yang mulia Bahkan sampai hari ini Bangsa Israel Menjadi bangsa Yang diberkati Ketika Tuhan Menjadikan bangsa Ini menjadi pilihannya Dia memberikan banyak janji Termasuk Janji ketika dia Berkata kepada bangsa Israel Untuk masuk ke sebuah tanah kanaan Untuk masuk ke suatu Daerah yang penuh dengan Susu dan madu Ketika mereka pernah dijajah Bukan dijajah Pernah menjadi Budak di Mesir Dan itu menjadi perjalanan yang sangat panjang Nah hari ini kita akan belajar Ternyata bangsa Israel Yang menjadi pilihan Allah Bangsa yang punya Privilege di hadapan Tuhan Bangsa yang punya janji-janji Tuhan Tidak semuanya Masuk ke tanah perjanjian itu Tidak semua masuk Kedalam tanah kanaan Yang Tuhan berikan itu Kenapa? Karena mereka gagal Untuk mendengar Karena mereka gagal Untuk Ngerti isi hati Tuhan Karena bangsa Israel gagal Untuk nangkep isi hati Tuhan Hari ini kita belajar Kita tidak Seperti bangsa ini Kita belajar untuk Tidak Seperti bangsa Israel Yang tidak masuk ke tanah kanaan Judul firman hari ini adalah Jangan gagal mendengar Katakan Jangan gagal mendengar Katakan kiri kanan Anda Jangan gagal mendengar Jangan gagal Karena ketika kita gagal Kita tidak akan pernah masuk Kedalam tanah perjanjian itu Kita tidak pernah masuk Kedalam dream and vision Yang visi Tuhan kasih Di tahun ini Kita dapat tujanji Tuhan yang besar Kita dapat bisnis kita Akan diberkati Keluarga kita dipulihkan Pekerjaan kita Mengalami breakthrough Keluarga kita Study kita Semuanya Mimpi-mimpi yang dari Tuhan Yang luar biasa Kita terima itu Di awal tahun mungkin Tapi kita tidak akan Nyampe ke sana Kalau kita tidak Mendengarkan Tuhan Kita akan belajar Bersama-sama dari Bangsa Israel ini Kita akan belajar Di dalam kitab ulangan Kita buka di dalam kitab ulangan Pasal satu dulu Ini ada sebuah video Mengenai kitab ulangan ini Diberikan kepada kita Ternyata menjadi sebuah Ulangan atau Repetition atau hukum yang kedua Atau bukan hukum yang kedua Kayak Tuhan itu menegaskan Untuk kedua kali Di dalam kitab ulangan ini Banyak hukum-hukum Tuhan di sana Kita akan lihat sebentar Oke puji Tuhan Di dalam ulangan Di dalam kitab ini Ini menjadi suatu inti Dari pembahasan sepanjang Kitab ulangan Dari bab satu Pasal satu Sampai pasal yang terakhir Kita tahu bahwa Di dalam kitab ulangan ini Disinggung bahwa Tuhan beberapa kali Mengingatkan bangsa Israel Namun akhirnya Bangsa Israel itu gagal Nah hari ini Kita mau belajar bersama-sama Di dalam ulangan pasal satu Ayat 41 sampai 42 Ini kisah yang saya ambil Salah satu kisah Dimana bangsa Israel Meskipun sudah diberitahu Sama Tuhan Bahwa tanah ini Tanah itu Daerah Israel Daerah Kanaan Semuanya Akan menjadi bagianmu Tapi mereka Tidak mendapatkannya Karena mereka gagal mendengar Oke ulangan pasal Persama ayat 41 sampai 46 Yang sudah ketemu katakan Amen Amen Riwayat kegagalan serangan Kebagian selatan Lalu kamu menjawab Katamu kepadaku Kami berbuat dosa kepada Tuhan Kami mau maju berperang Menurut segala yang diperintahkan Kepada kami oleh Tuhan Allah kita Dan setiap orang Daripadamu Menyandang senjata perangnya Sebab kamu Menganggap mudah Untuk berjalan maju Ke arah pegunungan Tetapi Tuhan Berfirman kepadaku Katakanlah kepada mereka Janganlah kamu maju Dan janganlah kamu berperang Sebab aku tidak ada Di tengah-tengahmu Nanti kamu terpukul kalah Oleh musuhmu Dan aku berbicara Kepadamu Tetapi kamu Tidak mendengarkan Kau menentang Titah Tuhan Kamu berlaku Terlalu berani Dan maju Ke arah pegunungan Kemudian orang Amori Yang diam Di pegunungan itu Keluar menyerbu kamu Dan mereka mengejar kamu Seperti lebah Dan mengalahkan kamu Dari seir Sampai hormat Lalu kamu pulang Dan menangis Di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan Tidak memberi telinga Kepada suaramu Demikianlah kamu Lama tinggal di Kadesh Yakni sepanjang waktu Kamu tinggal di sana Ini adalah salah satu peristiwa Dimana Bangsa Israel Juga gagal mendengar Gagal lagi dalam mendengar Gagal lagi dalam mendengar Ketika Musa Waktu itu Kita tadi mendengarkan Selama setahun Mereka ada di Gunung Sinai Dan mereka harus Melanjutkan perjalanannya Akhirnya Musa menyinggung di sana Bahwa Bangsa Israel Tuhan itu sudah kasih kita Tanah perjanjian Tanah milik Yang menjadi bagian kita Akhirnya Musa Memilih hakim-hakim Di perikop pasal pertama Hakim-hakim Dipilihlah Pemimis 10 50 Pemimis 100 Pemimis 1000 Untuk bisa tergembalakan Dengan baik Lalu karena janji itu Musa mulai Mengintai Mengutus 12 Pengintai Di situ Ini saya mundur ya Di pasal 1 Di judul-judul Perikopnya Anda bisa lihat Bagaimana Musa memberitahu Tanah kanan ini Akan jadi milik kita Intai Lihatlah Lalu 12 orang itu Datang ke sana Mengintai di sana Dan Sat Dua Maaf Dua punya respon Yang berbeda Dibandingkan dengan 10 Kita tahu ceritanya 10 Menganggap bahwa Bahwa Baik sih janji Tuhan Iya sih Tapi Ada tapinya Ada raksasa besar di sana Kita seperti belalang di sana Kita akan mati di sana Tapi yang dua orang ini berbeda Dua orang ini berbeda Yosua dan Kaleb Punya cara pandang yang berbeda Yosua dan Kaleb Ngerti Tuhan berfirman Tuhan berjanji Dan pasti tergenapi Meskipun ada tantangan Meskipun ada rintangan Dan akhirnya mulailah mereka Disuruh berperang Tapi di ayat 41 Sampai 44 46 Mereka pakai kekuatan mereka sendiri Mereka lupa Ketika mulai maju berperang Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka Dan mereka gagal Meskipun Mereka pulang Menangis di hadapan Tuhan Ayat 45 Tetapi Tuhan tidak Mendengarkan tangisanmu Dan tidak memberi telinga Kepada suaramu Satu kondisi yang tidak enak Satu kondisi yang tidak enak Ketika kita menyesal Eh ternyata Tuhan Tuhan seolah-olah tidak mendengar Tuhan itu mendengar Bapak Ibu Tuhan itu mendengar kita Allah itu tidak Kurang panjang Tidak Maksudnya Tidak Untuk tidak bisa mendengar Maksud saya Tapi yang menjadi pemisah Adalah dosa kita Yang menjadi pemisah adalah Yang menjadi penghalang Untuk kita bisa Allah bisa mendengarkan Setiap suruhan kita Atau Allah tidak mendengarkan Kita adalah dosa kita Jangan sampai kita menyesal Jangan sampai Anda dan saya Nyesal Nyesal Tuhan sudah janjikan ini Tapi kita tidak menerima ini Tuhan sudah janjikan itu Kita tidak menerima itu Nah hari ini ada tiga poin Dengan cepat Yang pertama Bagaimana Kita bisa Masuk ke tanah perjanjian itu Masuk ke dalam vision and dream Dream and vision Dimana tahun Tahun mimpi dan penglihatan ini Supaya kita tidak gagal Untuk mendengar Dengan cara melatih Telinga rohani kita Yang pertama Latilah melalui pengenalan akan Allah Katakan melatih pengenalan akan Allah Bagaimana caranya kita mendengar Latilah diri kita Untuk mengenal Allah Bangsa Israel yang tadi Kita sudah ngerti kronologinya Ceritanya Bangsa Israel begitu bebal Seperti kita Seperti saya Yang kita kadang bebal Tuhan sudah ingatkan Tuhan sudah tegur Kita Tidak berbalik Kita berbalik Nanti berbuat lagi Dosa dan lain sebagainya Bangsa Israel punya Punya hati yang tegak dan tengkuk Tapi hari ini Ada tiga cara Bagaimana kita bisa Bisa peka dengan suara Tuhan Yaitu dengan mengenal Pengenalan akan Tuhan Itu harus dibangun Disengaja Bangsa Israel gagal Untuk mengenal Tuhan Karena mereka tidak membangun Itu setiap hari Pengenalan Itu berbicara mengenai Suatu jangka panjang Pengenalan kita akan Tuhan Itu sampai akhir hidup kita Sampai kita mati Bahkan itu yang kita bawa Nanti ketika kita mati Masuk surga Itu yang akan kita bawa Dan pengenalan yang lama itu Jangan sampai kita berhenti Di tengah jalan Dan kita berkata Sudah aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi Sudah aku tidak mau mengenal Tuhan lagi Pengenalan yang panjang itu Bisa terus kita jalani Ketika kita punya motivasi yang benar Motivasi apa yang Yang terdapat di dalam pengenalan Yaitu cinta Katakan cinta Kalau Anda mengasihi seseorang Kalau kita mengasihi seseorang Kita pengen kenal dia Betul? Anda pengen kenal Mungkin waktu Anda Sebelum menikah PDKT sama calon istri Calon suami Anda Anda rindu Untuk mengenal orang itu Anda rindu Cari tahu Seperti itu Sama Sama dengan Tuhan Ketika kita ini pengen mengenal Tuhan Kita tahu bahwa dasarnya Yang itu adalah cinta Kasih Nah tadi di dalam Perkob yang besar Tadi di dalam kitab ulangan Bangsa Israel lupa Bahwa Tuhan memberikan Suatu perintah Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hatimu Dengan sekenap jiwamu Dengan sekenap akal budimu Mereka lupa Dan mereka tidak jaga Cinta dan sayang kita Kepada Tuhan Membuat kita bisa mengenal Tuhan Cinta itu bukan Hanya perasaan Tapi cinta itu berbicara Mengenai keputusan Cinta berbicara Mengenai sebuah komitmen Kalau di bahasa Di bahasa Ibraninya pakai kata Ahafa Itu dipakai Bahasa yang Dimana kasih itu Kalau di bahasa Yunaninya Adalah agape Kasih yang tanpa syarat Kasih yang Yang tidak Tidak Istilahnya Kasih yang Tidak menuntut Tapi kasih yang Yang tulus Kasih yang tulus Dengan Tuhan Kita perlu komitmen Bapak Ibu Saudara Bangunlah pengenalan Anda Setiap hari Jangan sampai kita Seperti bangsa Israel Yang gagal Karena kita Tidak bisa mendengar Karena kita tidak Mengenal Kalau kita mengenal Seseorang Kalau orang itu Berharga Pasti kita akan Dengarkan Benar Tapi kalau orang asing Orang yang tidak Kita kenal Orang yang tidak Kita kasihi Apakah kita Mendengarkannya Belum Tentu Belum tentu Kita mendengarkannya Belum tentu Kita mendengarkan Orang asing itu Saya mengenal Kok Arief Sejak saya Di Salatiga Saya belajar Mengenal Kok Arief Bagaimana beliau Memimpin Bagaimana beliau hidup Dan lain sebagainya Ketika beliau Berbicara Saya mendengar Meskipun kadang Saya seperti anak Yang nakal Tidak mendengar Tapi setelah itu Ketika ngerti Oh ya harus seperti ini Kembali Mendengar Sama Hubungan yang dibangun Dengan Tuhan Hubungan yang dibangun Dengan Allah Itu perlu pengenalan Setiap hari Setiap hari Dan kalau Engkau merasa Tuhan itu berharga Dalam hidup Anda Engkau pasti dengarkan Dia Kalau Anda merasa Allah itu berharga Dalam hidupmu Dalam hidup kita Setiap perkataannya Pasti kita Pasti kita akan Notice Kita akan Pasti akan Oh ya ya Akan aware Seperti itu Jadi Yang pertama Untuk bagaimana Kita bisa peka Bagaimana kita bisa Mendengar suara Tuhan Bagaimana kita Tidak gagal Untuk mendengar Adalah Latih dirimu Untuk mengenal Allah Dengan dasar cinta Cinta Kasih Kepada Tuhan Apakah Anda Masih mengasihi Tuhan Sampai hari ini Atau Anda Atau saya Tawar hati Karena Terlalu banyak Proses yang kita hadapi Terlalu tawar hati Ketika banyak Tantangan yang kita hadapi Sehingga cinta itu Luntur Sehingga kasih itu Luntur Sama kita Jangan sampai kita Hati kita Menjadi tawar Hati kita Menjadi kecut Sehingga kita Berhenti Untuk mengenal Tuhan Hari ini saya berkata Kepada Anda semua Di tempat ini Biar mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Menjadi dasar Untuk kita mengenal Tuhan Amen Amen Jadi yuk Sama-sama Aplikasinya apa Di dalam kehidupan kita Di dalam Pengenalan akan Allah Ini yang pertama Cintai Tuhan Apapun keadaan Anda Cintai Tuhan Apapun keadaanmu Hari ini Kak tadi mungkin ada Saya ingatkan ada yang khawatir Anda yang bingung Mungkin Sedang berpikir Mengenai Bayar hutang Sekolahin anak Mikir Masa depan Pemulihan keluarga Dan lain sebagainya Mungkin di antara kita Ada yang sedang khawatir Taruh itu Apapun keadaanmu Cintai Tuhan Lalu berikutnya Aplikasinya Dalam mengenal ini Gimana Pengenalan ini itu Perlu dibangun Setiap hari Lewat doa Lewat baca firman Lewat komunikasi kita Dengan Tuhan Setiap hari Bangun itu Setiap hari Jangan berhenti Kalau Anda sudah Sudah setekun nih Berdoa Lanjutkan Lanjutkan Karena Allah kita Allah kita Adalah Allah yang Sangat-sangat dalam Allah yang Yang Tak terselami Hikmatnya Kasihnya Itu perlu dikejar Perlu dicari Perlu Dibangun setiap hari Lalu aplikasinya apa Di dalam pengenalan Akanan lainnya Ambilah komitmen Dan berkeputusan Untuk mencintai Tuhan Ambilah komitmen Berkeputusan Ingat Cinta itu Keputusan Cinta itu Bisa diperintahkan Seperti Dikatakan Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Itu perintah Kasihlah sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Itu perintah Dan Dan saya juga belajar Kita boleh belajar Oh ya berarti Kalau mengasihi orang Itu juga perintah Berarti Kita bisa ngomong Dengan diri kita sendiri Kasihlah musuhmu Hai jiwaku Kasihlah orang ini Kasihlah orang itu Kita bisa ngomong juga Pada diri kita Kasihlah Allahmu Hai jiwaku Hai hidupku Ngomong Kasihlah Tuhan Alamu Itu perintah Jadi Ambilah keputusan Untuk mencintai Tuhan Dalam pengenalan Akan Allah Kita terus Harus berkomunikasi Dengan Tuhan Apapun yang terjadi Amin Oke Yang kedua Bagaimana Cara kita Untuk mendengar Tuhan Supaya kita Tidak gagal Untuk Untuk Mendengar adalah Melalui Kemurnian hati Katakan Kemurnian hati Kenapa sih Kemurnian hati ini Penting Hati adalah sumber Kehidupan Hati adalah sumber Dimana Itu semua terjadi Disitu Hati kita marah Ekspresi kita Juga akan marah Omongan kita Juga akan marah Tapi hati kita Penuh dengan damai Kita menjadi orang yang tenang Dalam menghadapi masalah Kita menjadi orang yang Yang Still calm Tenang Ketika banyak terjadi Berbagai macam hal Persoalan Di sekeliling kita Hati itu Hati itu Sumber kehidupan Memang orang lain Tidak tahu hati kita Tapi ketika kita omong Orang bisa tahu Siapa kita Bisa tahu Apa yang terjadi dengan kita Karena apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Seperti itu Jadi kemurnian hati Kenapa kok penting Ternyata Kemurnian hati Ada hubungannya Dengan mendengar Tuhan Kenapa Karena ketika kita Tidak murni hatinya Ketika kita tidak murni Tidak Tidak bersih hatinya Susah untuk mendengar Suara Tuhan Susah Kita menyimpang ke kanan Kita ada kebencian Kita ada Hal-hal yang tidak berkenan Itu akan susah Mendengarkan suara Tuhan Karena yang dipikir Ya itu tadi Yang jelek-jelek saja Yang Yang Negatif saja Yang istilahnya Yang buruk-buruk saja Tapi ketika kita punya Hati yang murni Hati yang benar Mau dikoreksi Hati itu jadi clear Jelas suara Tuhan Kayak radio Kalau radio Di dalam Frekuensi Mungkin sudah tidak pakai radio Bapak-Ibu Mungkin sudah Sudah lama Kita tidak mendengarkan Radio Tapi di radio itu Kalau Anda tahu Ada sebuah Frekuensi tertentu Di sini Bisa Jelas Kita dengar Gitu ya Tapi akan clear Kalau on tune Sama dengan kita Kalau kita Hati kita lurus Hati kita benar Hati kita itu bersih Sama Tuhan On tune Di dalam firman Di dalam Kehendak Tuhan Dengar Tuhan itu clear Sebenarnya Dengar itu jadi jelas Ini suara pribadi Ini suara iblis Ini suara Tuhan Ini suara firman Atau apa Tapi kalau kita menyimpang Hati kita tidak murni Punya agenda pribadi Kalau di sini Bangsa Israel Waktu itu Joshua dan Caleb Tidak punya agenda pribadi Joshua dan Caleb Punya hati yang berbeda Kenapa kok Akhirnya mereka saja Dan keturunannya Yang bisa masuk ke tanah Kanaan Karena punya hati yang berbeda Hati yang murni Ikut Tuhan Hati yang mau terus Melayani Tuhan Apapun yang terjadi Joshua dan Caleb Hatinya murni Jadi mereka bisa Dengar suara Tuhan Dan akhirnya Mereka bisa menduduki Nanti kalau Bapak ibu baca lagi Dari pasal-pasal selanjutnya Mereka ada sebuah tanah Dimana-mana Saya saja Juga ada peta Di situ 12 suku Israel Ada di sana Di sini Di sini Gitu ya Tidak ada ya Petanya ya Ada di powerpoint tadi Bangsa Israel Akhirnya masuk ke tanah Kanaan Karena Joshua dan Caleb Joshua dan Caleb Bisa masuk Dibagilah semua Suku-suku itu Tapi bangsa Keturunan Di luar Joshua dan Caleb Di angkatan sebelumnya Tidak masuk ke tanah itu Cuma dua Dan keturunannya Karena mereka Punya kemurian hati Karena mereka punya Kesungguhan hati Dengan Tuhan Saat hati kita penuh Dengan hal yang tidak benar Maka kita tidak akan Menjadi pekah Tapi kalau hati kita lurus Maka Kita akan menjadi pekah Amen Jadi sama-sama hari ini Jaga hatimu Dengan sedemikian rupa Melalui firman Melalui setiap hal Yang kita dengar Jaga hatimu Jaga hatimu Jangan menyimpang Dari firman Jangan menyimpang Dari firman Firman yang Yang Tuhan katakan Jangan kecewa Jangan Disini katakan Jangan ada marah Ada luka Jaga hatimu Jaga Anda tidak akan pernah dengar Saya juga sama Suatu ketika Ketika saya marah Saya tidak bisa doa Kalau Anda marah Selesaikan hari itu Kalau Anda marah Sama seseorang Selesaikan di hari itu Jangan sampai waktu tidur Kita bawa Dan besoknya Masih marah Dengan siapapun Dengan orang terdekat Dengan keluarga Saya belajar Hari itu marah Mungkin jengkel hatinya Diselesaikan Dan akhirnya Saya bisa tidurnya Bisa berdoa Sesuatu yang tidak baik Yang disimpan Di dalam hati kita Sesuatu yang kotor Sesuatu yang tidak berkenan Kalau kita simpan terus Itu menjadi kerak Di hati kita Sehingga Rohani kita Telinga rohani kita Itu akan susah Untuk mendengar Bersegeralah Dibereskan Bersegeralah Untuk hati itu Dipulihkan Bersegeralah Jangan lama-lama Dan jagalah hatimu Setiap hari Jangan menyimpan Kesalahan orang lain Jangan Jangan ragukan Tuhan Amin Oke Waktu saya sudah habis Yang ketiga Yang terakhir dengan cepat Yang ketiga Bagaimana kita bisa Pekah dengan Tuhan Bagaimana kita bisa Tidak gagal mendengar Adalah Dengan ketaatan Tadi sudah disinggung Di sana Syama Syama adalah Bahasa Ibrani Yang artinya Listen Dengar Syama 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 berarti Mendengar dengan Penuh attention Penuh dengan perhatian Kalau kita Mau jadi pekah Untuk kita bisa Melatih suara rohani kita Kita perlu Namanya Attention Attention itu Perhatian Kita perlu Memperhatikan Sungguh-sungguh Tuhan ini Maunya apa Penuh dengan Penuh dengan Penuh dengan perhatian Ini tuh apa ya Lalu waktu mendengar Itu perlu Respon 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 Ternyata Untuk Untuk kita Jadi orang yang Tidak gagal mendengar Kita perlu Merespon itu Tuhan dah ngomong Sama kita ya Berkali-kali Lewat firman Lewat kejadian Lewat berbagai macam hal Tapi kalau kita Tidak merespon Kita kan tidak tahu Tuhan itu ngomong apa Kita mungkin cuek Ya kita kan tidak tahu Tapi ketika kita Belajar merespon Merespon dengan baik Dengan setiap Perkataan Tuhan itu Maka Kita bisa mendengar Dengan jelas Oh Maunya Tuhan ini Oh untuk keputusan Bisnisku harusnya gini Oh untuk masalah Hubungan Seperti ini Oh masalah Pekerjaan Seperti ini Kita jadi jelas Kita jadi jelas Lalu setelah kita Merespon Kita harus Sama-sama Melakukan Ya Dengan sebuah Ketaatan Katakan Ketaatan Untuk kita menjadi peka Kita perlu taat Dengan Tuhan Satu taat Di area yang Pernah kita Alami Lagi selanjutnya Kita Lanjutkan lagi Dengan Ketaatan selanjutnya Ketaatan selanjutnya Ketaatan selanjutnya Tapi bangsa Israel Enggak Disini Syema Ya Bangsa Israel Tidak melakukan Dengan sungguh-sungguh Dan ada orang-orang Yang tidak masuk Ketanak-kanak ini Karena mereka tidak Mendengar Next Yang terakhir Oke Jadi Hari ini yuk Sama-sama Ya Taat Saya tidak perlu Banyak bicara Soal taat Karena taat ini Taat ini Adalah keputusan Setiap hari Tuhan tidak menuntut Anda kok Tapi Ketaatan adalah Pilihan Tuhan tidak menuntut Anda kok Tuhan tidak menuntut kita Memaksa kita Tuhan itu Kasih free will Sama kita Tapi Ketaatan adalah Suatu Keputusan Yang kita lakukan Karena kita Mengasih Tuhan Ketaatan itu Bukan sesuatu yang Ya memang Susah betul Di daging Tapi sebenarnya Di dalam firman yang lain Yang tidak saya baca Ayatnya Dikatakan bahwa Kuk yang kupasang Kepadamu itu Ringan Dan Firmanku tidak Susah Sebenarnya Ketika kita nurut Karena apa Karena kita punya roh kudus Yang nolong kita Karena kita punya roh Allah Dalam diri kita Tapi kenyataan ini Kita tidak mau Merespon Kita tidak mau Melangkah dulu Kita takut duluan Kita takut duluan Untuk sesuatu Yang Tuhan Mau katakan Dalam diri kita Namun hari ini Yuk sama-sama Kita akan Belajar bersama-sama Taat Punya telinga Yang mendengar Ketaatan Bukti kasih kita Kepada Tuhan Lakukan firman Dengan segera Jangan menunda Dengarkan Dengan seksama Listen closely Dengarkan Dengan seksama Tuhan maunya apa Kadang kan bingung ya Mungkin kita juga Punya pengalaman yang sama Saya juga kadang bingung Ini mana ya Tuhan Suaranya Tuhan Itu yang mana ya Kadang kita Kita bingung Tapi ketika kita belajar Taat dulu Taat Tidak usah bertanya Tidak usah banyak Kompromi Atau Tidak usah banyak Nanti gimana ya Nanti gini ya Nanti gitu ya Taat dulu Lakukan dulu Tidak tahu Nanti endingnya gimana Percaya Nanti kita akan Semangin jelas Oh maksudnya ini Oh maksudnya itu Oh maksudnya Dan lain sebagainya Dengarlah Dengan seksama Dan yang terakhir Taat itu berbicara Karena kita Juga mengasihi Tuhan Tadi sudah disinggung Ya Kalau engkau taat Itu bukti Kita mengasihi Tuhan Kalau kita mengasihi Tuhan Berarti kita taat Itu sesuatu Seperti mata koin Ya Ketaatan Dan kasih Yang saling Yang saling Berhubungan Dan ketika taat Itu tidak hanya teori Tapi harus dikerjakan Setiap hari Jadi jemaat Mari sama-sama Jangan sampai kita gagal Mendengar Jangan sampai kau gagal Jangan sampai kita gagal Dan akhirnya kita menyesal Tidak masuk ke tanah perjanjian itu Tidak masuk ke dalam Dream and vision itu Meskipun kita nangis-nangis Jangan salahkan Tuhan Karena Tuhan sudah berbicara Bangsa Israel itu luar biasa Tuhan itu Tuhan itu tuh Begitu sayang sama bangsa Israel Berkali-kali Di padang gurun Dikasih mana Masih minta Baun pre Di padang gurun Dikasih air Masih ngeluh Bahkan dikasih air Ada yang airnya jadi manis Yang pahit jadi manis Bajunya tidak usang Tuhan itu luar biasa Bertahun-tahun Bangsa Israel ini tuh Dihajar sama Tuhan Tapi sama Tegar tengkuk Nanti ada pemberontakan Korah dan Abiram Yang tanah itu terbelah Melihat di depan mata itu Begitu Tuhan real Tapi namanya juga manusia Kita juga kadang sama Kadang kita Seperti bangsa Israel yang bebal Ini pun firman buat saya Saya belajar hari ini Listen Closely Benar-benar mendengar Dengan attention Dengan perhatian Dan dengan ketaatan Dengan melakukan Jadi sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara Kita akan Lakukan firman ini Ada tiga hal Yang pertama Bagaimana untuk kita Tidak gagal mendengar Adalah Latilah dirimu Untuk kenal Tuhan Setiap hari Dengan dasar kasih Dengan keputusan Mencintai Tuhan Apapun keadaannya Dan yang kedua Kita mau belajar Terus jaga kemurian hati Seperti radio tadi Yang harus stay tune Stay on tune Di dalam frekuensi yang benar Di dalam jalur yang benar Sehingga engkau bisa jelas Mendengarkan Tuhan Jangan ada sumbatan Jangan ada kerak-kerak di hati kita Buang itu semua Dan terakhir Taatlah Karena dengan ketaatan Engkau bisa mendengarkan Tuhan Lebih jelas lagi Di step-step Selanjutnya Mari kita tutup Alkitab kita Kita akan berdoa Bersama-sama Terima kasih telah menonton